Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Angga Beraja Buwana Mas Angga itu tidak membuka cabang dimanapun Dan saya tidak pernah memungut biaya Sebesar pun dari pendaftaran pasien baru Pendaftaran pasien baru hanya melalui via telepon Setiap hari Senin jam 8 pagi TET ya dimulai dari jam 8 pagi Dan itu pun berebut Makanya susah Kalau rejeki tidak akan kemana Insya Allah akan tersambung dan ketemu dengan Mas Angga Dan Mas Angga akan melayani kalian semaksimal apa yang saya bisa Untuk kalian mencari yang namanya jalan kesembuhan Jadi tetap semangat Peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha Dan Mas Angga ini cuma salah satu jalan saja Untuk mencari jalan kesembuhan Masih banyak jalan kesembuhan di tempat lain Karena Mas Angga tidak bisa meng-cover semua pasien Karena keterbatasan waktu dan tenaga Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Mungkin orang semuanya Berbondong-bondong Ketemu Mas Angga Karena melihat hasil saya Terutama program hamil yang Tingkat keberhasilannya itu menurut saya itu luar biasa sih Jadi jangan sampai tertipu ya Oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kalian Apalagi meng-inbox UMWA kalian Messenger atau sejenisnya Makanya di setiap kolom komentar Jangan pernah mencantumkan Nomor handphone Karena itu akan menjadi sasaran empuk Untuk penipu menghubungi kalian Ya Jangan sampai mencantumkan nomor handphone Di kolom komentar Oke Masa ngebuka malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Salam sejahtera buat kalian semuanya Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan Dan yang sakit segera diberikan kesembuhan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Di malam ke 16 ya 16 bulan Ramadan ini Karena lamanya saya jarang bikin live Hari ini Mas Angga live Spesial buat kalian di info sehat Ala Angga Prajabona Jadi ini momen dimana saatnya kalian Bertanya Seputar penyakit Apapun lah Mas Angga akan menjawab Sebisa saya menjawabnya Terkadang kalian kan Kalau pas Mas Angga lagi posting Kok gak bales satu-satu sih Comment netizen mas Mas Angga udah sering Menginfokan semuanya Jadi kalian yang tanya pendaftaran Bisa langsung ketik pendaftaran Angga Prajabwana Mau di facebook youtube Itu akan keluar sudah disitu Jadi info yang sudah jelas Sering Mas Angga beritahu Jadi tidak perlu Ditanyakan lagi Karena sudah sangat amat jelas Dan sering saya infokan Apalagi Alamat dan sejenisnya Disitu sudah kalian tinggal ketik Alamat Angga Prajabwana Info daftaran Nomor handphone Dan sejenisnya Sudah lengkap Jadi tidak perlu ditanyakan lagi Apalagi Cara daftar Tinggal ketik ada Cara daftar Pendaftaran Angga Prajabwana Udah keluar videonya Kalian pelajari Kalian cermati Bagaimana aturan disitu Sudah lengkap Mas Angga sudah sering beritahu Oke Monggo Mumpung di malam 17 Ramadan ini Spesial buat Angga Prajabwana Lovers ini Monggo yang mau bertanya Tentang seputar penyakit Apa yang harus dikonsumsi Bagaimana penanganannya Program hamil Kalian kan sering tanya Yang namanya program hamil Monggo silahkan bertanya Mas Angga akan menjawabnya Dengan catatan Like dan share video Mas Angga ini dulu Yang sudah like dan share video Mas Angga ini Silahkan bertanya Apapun Info sehat ini Saya berikan Artinya info Sehat ini Untuk kalian yang belum Ketemu saya Jadi dengan menyimak ini Informasi kesehatan yang saya berikan Mudah-mudahan menjadi Solusi awal Untuk kalian Sehat Meskipun belum Mas Angga tangani Banyak testimoni Di komentar Yang meskipun belum Ketemu saya Karena sering Melihat Dan mendengarkan Apa yang saya selalu Sampaikan di info Sehat Padahal mereka juga Mendapatkan kesembuhan Yang like dan share video Mas Angga ini Yuk langsung Mas Angga akan jawab Monggo yang sudah Like dan share Mas Angga Saya sudah like dan share Video Mas Angga Langsung pertanyaannya Saya pasti akan jawab Talita Ima Asgaf Sering sakit kepala Sampai bahu Tensinya berapa Jangan lupa ya Jempolnya Love nya Dan share Informasi yang Bermanfaat ini Insya Allah Akan berkah untuk kita Semuanya Halo Mas Fabri Berut buncit Berut buncit itu Lambang pria Pria-pria Makmur itu mas Untuk yang program hamil Program hamil ini Banyak kasus Jadi untuk yang program hamil Kalian berapa tahun menikah Dan kasusnya apa Jadi harus Dua-duanya diketahui Si istri itu harus Diketahui penyakitnya Kasusnya Si laki-laki juga Harus cek sperma Apa masalahnya Kalau order kunyit Di 085-236-981-836 Itu kunyit putih Untuk semua penyakit Ala Angga Peraja Buana Jadi Mas Angga langsung Jawab aja yang sudah share Mohon maaf yang Karena banyaknya Share yang Banyaknya komen Mas Angga jawab Yang udah Mas Angga lihat aja ya Untuk Gus Abi Gesta Mas Angga Istri saya Akhir-akhir ini Kalau head Kok sakit parah ya Mas Istri saya Umur 40 Untuk Gus Abi Bisa dicek Di dokter kandungan dulu Biasanya Kalau bermasalah Di sakit pasmen Itu biasanya Ada masalah Di kandungan Biasanya Kista sih Dan Kista ini Akan ada beberapa jenis Kebanyakan kan Yang sakit ini Kista coklat Atau endometriosis Udah cek Medis belum Gus Abi Gesta Untuk Jeviko Nuryanto Sudah like Dan share Mas Mas Angga Autoimun ITP Mas Angga Kalau autoimun Mas Angga Biasanya Memakai kunyit putih Madu Kunyit putih Yang sering Mas Angga Beritahu Wait ya Bentar Mas Angga Ambilkan contoh Bunyitnya Biar kalian Tidak salah Nah Nah ini Jadi Dia bentuknya Seperti kunyit Ya Kayak jahe juga lah Cuma rasanya Perpadihan antara kunyit Dan jahe Nah di dalamnya Warnanya seperti ini Wait Jadi warnanya Kuning gini ya Kuning cerah Dan kesekelilingnya ada putih Ini yang bener Jadi nanti kalian Mas saya sudah sering konsumsi kunyit Tapi kok gak ada hasilnya ya Kemungkinan kan Kunyitnya tidak sama dengan yang mas Angga punya Karena di setiap daerah Kunyit putih ini Namanya sama Tapi jenisnya berbeda Pada akhirnya Hasilnya pun berbeda Dan untuk kalian yang ingin order Nanti bisa cat WA di 085 236 981 836 Itu untuk yang kalian mau order kunyit putih Untuk semua penyakit Dan insyaallah program hamil Ala Angga Prajabuana Untuk Kevino Rahardian Mas Angga Saya sudah share dan like Saya sering kencing Sudah cek urologi Tidak ada kencanggalan Pada kemi dan ginjalnya Kenapa ya mas Biasanya kalau kencing ini Kalau udah cek kadar gula belum Mas Kevino Soalnya sering kencing ini Juga ada hubungannya Dengan kencing manis Atau diabetes militus Kalau semuanya pernah di cek Kemi dan ginjalnya aman Bisa disitu ada infeksi juga Bisa Bekas jatuh juga bisa Untuk sementara Mas Kevino bisa pakai kunyit putih madu ini Ditambah dengan jus semangka kuning Mana yang sudah share Mas Angga saya sudah like dan share Mana mas Angga cari dulu yang sudah like Nah ini Untuk akun bernama Christine Ayu Purnama Saya sudah like dan share mas Angga Mas Angga semakin gemuk ya Alhamdulillah Semakin Mas tanya mas Kalau mau promil kemas Angga Apa harus membahas Bahwa hasil dari dokter dulu Itu lebih baik Christine Ayu Purnama Kenapa Data medis itu Jadi dasar kita Untuk menangani Kasus yang diderita si pasien Si perempuan Kalau sudah medical check up Masalahnya apa Si laki-laki Kalau sudah cek sperma Masalahnya dimana Apa di jumlahnya Apa di kualitas pergerakan Atau di Bentuk spermanya Jadi ketika sudah ketahuan Lebih spesifik Lebih enak lagi Untuk penanganannya Oke mbak Christine Next Wong Untuk Akun bernama Wong Ngelongo Saya sudah share dan like mas Anak saya dari lahir Sampai 9 tahun Belum bisa jalan mas Tapi aneh Nyah kakinya kuat Tolong solusinya Sudah Riksa dokter tumbuh Kembang belum Untuk akun Wong Ngelongo Di situ Bisanya kan Dikelaskan Kenapa dia tidak bisa jalan Apa karena global delay Apa karena ada cerebral palsy Apa dia Terjadi yang namanya Muscular dystrophy Jadi Banyak sekali kasus di situ Coba tolong disini Lebih di spesifik Apa diagnosa medisnya Biar mas Angga Ngasih solusinya enak Next Buat akun yang Enduk Rini Sudah like dan share Mas Angga Saya dan suami sudah cek Lepas Ini yang benar Jadi bukan hanya Si istri yang dicek Suami pun harus dicek Kenapa Biar ketahuan Sekarang juga banyak Suami-suami yang bermasalah Di spermanya Jadi Sudah mutlak ketemunya Sel telur dan sperma Untuk kehamilan itu Kalau cuma sel telurnya Yang bagus Tapi spermanya Tidak bagus Tidak akan Yang namanya kehamilan Suami Astenozoospermia Astenozoospermia Ini bermasalah Di pergerakan sperma Ada sperma Yang ini Dia pasif Atau diam di tempat Padahal ini Tidak ketemu dengan sel telur Tidak terjadi Yang namanya kehamilan Ada sperma Yang cenderung Sifatnya Ini dia Jalannya lambat Pada akhirnya Sebelum sampai sel telur Dia udah mati Di tengah jalan Kalau mas Angga Biasanya Pakai kunyit putih Madu ini ya Nanti kalau order Mas Angga Kasih nomor handphonenya Di sini Bukan gak aktif Mbak Aktif hanya hari Senin Saja dan berbud Kalau rejeki Pasti tersambung Oke Mohon maaf Untuk akun Milarusita Mas saya sudah Like dan share Saya kena Saraf kejepit Servikal Servikal itu Biasanya di leher Obatnya bisa pakai Teh Jahe Gulanya pakai Madu Teh panas Segelas tanpa gula Mbak Mila Dikasih Jahe Satu ini aja Diparut Terus ketenya Ampasnya buang Kasih Madu secukupnya Pagi dan malam Itu ya Oke Next Akun Akun Terus Terus Siklusmennya Sekarang gimana Mas Teratur Atau cenderung Lompat-lompat Atau sudah tidak beraturan Oke Next Oke Ada yang komen Disematkan Mas Angga Sematkan Untuk Nomor Handphone Yang kalian Mau order Kunyit putih Jadi Yang mau Order Kunyit Putih Untuk Semua Semua Penyakit Dan Program Hamil Ala APB Bisa Cat WA Di 085 236 981 836 Terima Kasih Tuh Sudah Mas Angga Cantumkan Di kolom Komentar Halo Mbak Dian Burwanti Lama Tidak Ketemunya Bagaimana Kabar Suami Tercinta Mudah-mudahan Sukses Dilapas Mana Sekarang Oke Next Untuk Akun Akun Bernama Ilu Mas Saya Sudah Share Dan Like Mau Tanya Oh Mana Anak Saya Punya Sesak Dari Umur 3 Tahun Sampai Sekarang Kumat Umur 9 Apa Bisa Pakai Kunyit putih Madu Ini Kalau Enak Kecil Cukup Satu Telunjuk Kalau Orang Dewasa Satu Jengkal Parut Airnya 5 Gelas Kalau 5 Sendok Kalau Anak Anak Cukup 3 Sendok Diperas Campur Madu Secukupnya Oke Mudah Mudah Jadi Solusi Terbaik Buat Kalian Semua Ya Haji Raya Siklus Teratur Mas Kalau Ukuran Indung Telur Tidak Tau Mas Untuk Sementara Bisa Pakai Jus Apel Hijau Dicampur Dengan Kecampak Kende Atau Kunyit putih Madu Ya Buat Haji Raya Next Untuk Akun Yang Bernama Zakia Wulandari Mas Angga Saya Sudah Like Dan Share Cara Daftar Tinggal Ketik Cara Daftar Angga Raja Buana Sudah Jelas Disitu Tinggal Anda Pelajari Kalau Gagal Bisa Dicoba Lagi Karena Yang Mendaftar Dari Sabang Merauke Kalau Rezeki Insya Allah Akan Tersambung Kalau Belum Rezeki Bisa Dicoba Lagi Di Hari Hari Berikutnya Mas Angga Jawab Yang Sudah Like Dan Share Mana Like Mana Share Karena Kalian Meng-share Informasi Bermanfaat Kayak Gini Terus Yang Mendengarkan Menerapkannya Untuk Di Rumah Dan Dia Mendapatkan Kesehatan Itu Berkah Untuk Kita Semuanya Bukan Hanya Mas Yang Dapat Pahala Kalian Juga Mendapat Pahala Karena Berbagi Informasi Yang Bermanfaat Untuk Orang Banyak Untuk Akun Yang Bernama Handoyo Mas Aku Udah Like Dan Share Mas Tanya Kenapa Pinggang Aku Sakit Banget Sampai Ke Atas Atas Punggung Dan Ke Dada Sebab Sebab Aku Tiba Tiba Sakit Terus Aku Berobat Kemana Mana Belum Ada Perubahan Padahal Umur Mas 20 Tahun Banget Mas Udah 2 Tahun Lebih Untuk Handoyo Saran Saya Mau Diterima Enggak Mau Diterima Monggo Enggak Terima Enggak Apa MRA Tulang Belakang Karena Kalau Mendengar Keluhannya Ini Sudah Menjurus Ke Yang Namanya Saraf Kejepit Mas Angga Biasanya Ada Titik Yang Memang Harus Ditotok Kalau Penanganan Sementara Bisa Pakai Teh Jahe Gulanya Madu Pagi Dan Malam Oke Wah Disuruh Bye Yaudah Mbak Dian Salam Buat Suami Tercinta Dan Keluarga Salam Hormat Dari Mas Angga Praja Bonah Buat Akun Yang Bernama Imam Vijay Mas Saya Sudah Like Share Urat Reher Belakang Tegang Apa Obatnya Teh Jahe Madu Pagi Dan Malam Mana Yang Sudah Like Dan Share Untuk Akun Septi Puji Astuti Mas Saya Sudah Like Dan Share Kalau Mau Promil Gimana Kasus Apa Mbak Charles Tio Saya Sudah Share Mas Mas Saya Sering Sakit Pinggang Kalau Duduk Terlalu Lama Itu Kenapa Sakit Pinggang Ini Bisa Dari Kolesterol Bisa Saraf Kejepit Bisa Gunjal Kurang Cairan Bisa Kecapean Jadi Banyak Faktor Untuk Charles Tio Bisa Pak Teh Jahe Madu Pagi Malam Next Akun Bernama Anang Ben Hup Aksis Mas Sudah Like Dan Share Saya Sudah Transfer Order Sampai Sekarang Kok Belum Sampai Pengirimannya Itu Setiap Hari Sabtu Saja Seperti Itu Pengiriman Setiap Hari Sabtu Jadi Sekarang Tanggal Berapa 28 28 Rabu Kamis Tiga hari Lagi Itu Dikirim Kalau Rekening Atas Nama Angga Peraja Buana Tenang Mas Anang Itu Rekening Saya Pribadi Jadi Kalau Memang Tidak Dikirim Saya Kembalikan Uangnya Full Buat Kalian Oke Tri Yugo Halo Tri Yugo Muara Ini Hadir Halo Buat Semua Warga Muara Ini Dan Sekitarnya Salam Sehat Dari Mas Angga Peraja Buana Saya Udah Share Semoga Mas Angga Sehat Selalu Amin Semoga Kalian Semua Diberikan Kesehatan Alhamdulillah Sudah Bertemu Dengan Mas Angga Ternyata Emang Benar Benar Orang Baik Alhamdulillah Kalau Menilal Saya Baik Terkadang Baik Menurut Kita Belum Tentu Baik Di Hadapan Orang Lain Yang Penting Kita Selalu Fokus Berbuat Baik Karena Kebaikan Kita Ini Yang Akan Menuntun Dan Mempermudah Semuanya Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Mas Saya Sudah Like Dan Share Untuk Sakit Paru 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 Bisa Pakai Ini Mbak Ya Kunyit Putih Sama Madu Mas Angga Udah Tadi Nyantumkan Nomor Handphone Untuk Akun Caca Mas Aku Sudah Like Dan Share Obat Kista Di atas 8 cm Bisa Pakai Kunyit Putih Madu Ini Kalau Mau Pesen Nanti Ada Admin Mas Angga Di situ Biar Tidak Salah Jadi Pengkonsumsinya Juga Benar Dengan Bahan Yang Benar Oke Next Hari Cahyani Mas Angga Saya Sudah Like Dan Share Tips Promil Buat Suami Istri Apa Mas Penantian 1,7 Tahun Kasus Ya Apa Dulu Ari Jahiani Mas Angga Tadi Bilang Yang Sudah Like Dan Share Dan Tanya Program Amil Ditulis Aja Cantum Kan Aja So Mama Istri Mas Saya Ada Kista Kalau Suami Langsung Tulis Aja Mas Kualitas 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 Mas 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 Bermasalah Ani Surabaya Halo Surabaya Dan Sekitarnya Sehat Selalu Buat Mbak Ani Dan Sekeluarga Untuk Juliana Pratiwi Gultom Mas Saya Sudah Share Promil Buat PCOS Bisa Pakai Kunyit Pat Tina Bisa Insya Allah Mbak PCOS Ada Titik Saraf Yang Harus Mas Tentang Totok PCOS Ini Salah Satu Kasus Terberat Karena Sel Telur Sangat Kecil Ketika Sel Telur Kecil Pada Akhirnya Siklus Men Akan Kacau Siklus Men Kacau Akan Mengakibatkan Untuk Penentuan Masa Suburnya Susah Karena Kocar Kacir Men Next Mbak Tiur Asina Mas Sudah Share Thalassemia Thalassemia Ini Kelainan Pada Darah Kalau Thalassemia Mas Angga Tidak Bisa Memberikan Solusi Dulu Sebelum Saya Mengetahui Kondisi Pasiennya Karena Sangat Rawan Memberikan Informasi Sebelum Saya Tau Bagaimana Kondisi Pasien Oh Jangan Lupa Follow Instagram Anggap Raja 28 Di Situ Klik Aja Anggap Raja 28 Besok Akan Saya Mulai Live Perdana Di Instagram Jadi Bukan Saya Menjilat Luda Sediri Tidak Mau Main IG Dulu Kan Mas Tidak Punya Instagram Itu Perlu Dicatat Kenapa Sekarang Bikin Instagram Karena Terlalu Banyak Instagram Palsu Yang Ada Di IG Makanya Saya Bikin IG Itu Untuk Memberikan Informasi Yang Sebenarnya Tentang Jalan Kesembuhan Anggap Raja Buat Nah Untuk Apa Untuk Agar Tidak Ada Korban Lagi Yang Tertipu Karena Kalau Orang Pakai Sudah Akun Saya Foto Saya Pada Akhirnya Mende Mata Sejenisnya Seolah Oleh Petugas Atau Saya Pada Akhirnya Kalian Akan Percaya Jadi Mas Anggap Bikin IG Anggap Raja 28 Itu Untuk Memberikan Informasi Yang Konkret Dan Valit Biar Kalian Tidak Tertipu Di Follow Anggap Raja 28 Besok Mas Anggap Mulai Live Di Instagram Jadi Biar Kalian Lebih Banyak Menyimak Informasinya Lebih Banyak Mendapat Informasi Sehat Dan Konsultasi Ini Gratis Tidak Dibungut Biaya Oke Orang Yang Membagikan Kalau Yang Benar Membagikan Disini Kelihatan Loh Ya Kalau Kalian Enggak Membagikan Ini Orang Yang Membagikan Indah Siva Mas Angga Peraja Bona Saya Sudah Like Dan Share Saya Mau Tanya Saya Mau Promil Dengan Kasus Tidak Teratur Head Bisa Pakai Kunyit Putih Madu Untuk Sementara Ya Mbak Untuk Wira Imaniar Share Dan Like Saya Lakukan Tanya Promil Menikah 8 Tahun Belum Mendapat Keturunan Apa Kerja Sayang Jam Malam Sampai Pagi Menjadikan Salah Satu Faktor Susah Mendapat Keturunan Kalau Pekerjaan Sebenarnya Tidak Menjadi Masalah Yang Jadi Masalah Kalau Laki-Laki Itu Di Kualitas Sperma Entah Itu Jumlah Pergerakan Atau Bentuknya Yang Jadi Masalah Itu Terberat Azus Sperma Artinya Sel Sperma Kosong Kalau Kosong Ini Sudah Tidak Ada Kehidupan Disitu Susah Sekali Memang Butuh Mujizat Dari Tuhan Makanya Cek Dulu Spermanya Mas Untuk Meta Putri Mama Dia Mas Sudah Like dan share Obat Asam Lambung Bisa Pakai Jus Buah Naga Merah Untuk Meta Putri Untuk Nyilis Sehat Selalu Untuk Nyilis Keluarga Min Masa Enggak Kalau Live Gak Gemuk Ya Karena Deket Ke Handphone Gini Jadi Agak Besar Wajah Saya Gak Apa Kalau Agak Jauh Kurus Tapi Gak Apa Kalau Ketemuslinya Gak Segemuk Ini Bukan Wajah Wajah Kamera Saya Untuk Rilis Sampai Gombong Suami OAT Mas Gimana OAT Ini Oligo Astenotirato Jadi Bermasalah Di jumlah Pergerakan Dan Bentuk Sperma Jadi Salah Satu Terberat Kalau Untuk Sementara Bisa Pakai Kunyit Putih Mandu Dulu Mbak Rilis Sebelum Ketemu Mas Angga Untuk Leo Bramantia Ini Ketahuan Sudah Membagikan Mas Saya Sudah Like Dan Share Saya Memiliki Kalman Sindrom Dan Sudah Melalui Tes Darah Dari Kandungan Testosteron Dan Lain Lain Semua Di bawah Normal Jadi Kesimpulannya Masalahnya Ada 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 Di Gonat Atau Patuitri Tidak Dapat Memerintah Untuk Memproduksi Hormon Jadi Sekarang Akan Diterapi Hormon Testosteron Mumpung Saya Lagi Left Mas Leo Bramantia Hasil Cek Sperma Terakhir Fonisnya Apa Disitu Tepat Dilihat Langsung Di Comment Biar Saya Bisa Kasih Solusinya Lihat Hasil Cek Sperma Terakhir Mana yang udah like dan share Ini gak gak like dan share Cuma komen doang 90 Apanya 90 itu Nah Ini ketahuan yang udah Membagikan Orang yang ada Anonya ya Ada Kayak pinnya yang udah Membagikan Hari Blinks Blinks Mas Saya udah like dan share Bapak saya Struk 3 tahun Bagian kanan Susah gerak Dan susah Ngomongnya Mohon tolong caranya Daftar Biar jodoh Peripun Kalau daftarnya Tinggal klik aja Info pendaftaran Anggap Raja Buana Wismet Tumas Kunyut putih Madu Untuk yang Musen kunyut putih Tadi udah Masa gak kasih Nomor handphone Di kolom komentar Bisa kalian langsung Cat WA Disitu ya Untuk akun yang Bernama Harem Harem Apa Harem Sabian Saya doang like dan share Saya kena Hidrosalping Hidrosalping Bukan Solpingnya Tuba Paten Untuk promilnya Gimana Mas Untuk promil Bisa pakai kunyut putih Madu Untuk penyumbatan Di tuba Next Akun Ato Nakatani Am Saya udah like dan share Mas Saya punya keluhan Di bagian Muka kiri Di bagian Atas bibir Atas Pojok Dan mata Sering kayak Ketarik-ketarik Itu biasanya 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 Bunyut putih Madu Terus Ditambah Dengan Minum air Kelapa muda Setiap hari Untuk Iinaan Dada Sebelah kiri Cunut-cunut Kenapa ya Mas Soalnya Kiri Ini Resiko Resikonya Takut Jantung Kalau Bermasalah Di dada Kiri Bisa pakai Kunyit putih Madu Dulu Ya Iinaan Next Gabriela Mas Saya udah Like dan Share Ayah saya Tidak bisa Jalan Dan jari kaki Tidak bisa Digerakkan Obatnya Apa ya Mas Stroke Atau Saraf Kejepit Karena Ramonnya Berbeda Gabriela Mana Yang udah Ngebagikan Saya Nggak Jawab Mas Saya sudah Like juga Di share Tapi Nggak Dibaca Pertanyaannya Apa Eka Deli Ini Pas Saya Baca Ternyata Nggak Ada Pertanyaannya Nah Ini Ada Pertanyaannya Rini Adeva Assalamualaikum Waalaikumsalam Anakku Umur 7 tahun Gigi Gusi Yang Patah Sedikit Sisanya Itu Tajam Nusuk Kulit Pipi Sampai Luka Sakit Tapi Nggak Mau Dibawa Kedokter Gimana Ya Mas Cepet Copot Kalau Saran Saya Alangkah Lebih Baiknya Dan Aman Pergi Kedokter Gigi Yang Benar Benar Ahli Untuk Menangani Masalah Kasus Ini Kalau Lihat Ceritanya Lebih Baik Pakai Dokter Gigi Insya Allah Aman Disitu Kok Untuk Akun Dana Dana Apa ini Duit Malam Mas Angga Malam Saya udah like Dan share Obat asam Murat Rematik Kakinya Sering Seperti Ditusuk Jarum Rematik Bisa pakai Teh Jahe Gulanya Madu Pagi Dan Malam Yuk Cepat 5 menit lagi Mas Angga Akhiri Karena Mas Angga Mau Istirahat Besok Mau Menangani Pasen Jadi Ada Waktu Untuk Kalian 5 Menit Untuk Bertanya Apapun Kalau Sering Lemes Minum Apa Lemes Karena Apa Itu Lemes Banyak Anemia Kurang Darah Merah Lemes Tensi Rendah Lemes Lambung Lemes Banyak Cicilan Lemes Karena Mau Bayar Tiap Tanggal Lemes Taufik Maulana Mas Saya sudah Share Dan Like Obat Lambung Luka Apa Taufik Spesial Buat Anda Ambil Daun Beluntas Satu Genggam Rebus Airnya Satu Setengah Gelas Dijadikan Satu Gelas Diminum Satu Kari Sekari Malam Hari Sebelum Tidur Dan Untuk Kalian Yang baru Gabung Jangan Lupa Like Dan Share Video Masa Angga Ini Dan Mohon Maaf Yang Belum Bisa Saya Baca Komentarnya Jadi Mungkin Dari Pertanyaan Yang Kalian Sampaikan Ada Jawaban Yang Sama Jadi Kalian Bisa Putar Ulang Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jadi Disimak Aja Mungkin Pertanyaannya Sama Ayah Saya Tidak Bisa Jalan Dan Jari Kaki Tidak Bisa Digerakkan Kan Wiss Tadi Udah Bilang Mbak Gabrela Stroke Atau Saraf Kejepit Nanti Sakitnya Stroke Saya Kasih Yang Saraf Kejepit Kan Beda Sudah Konisnya Makanya Ditulis Bukan Hanya Tidak Bisa Jalan Orang Kena Saraf Kejepit Pun Ini Tidak Bisa Jalan Asam Murut Tidak Bisa Jalan Stroke Tidak Bisa Jalan Gitu Siti Samsia Mas Komen Ku Tadi Tidak Dibaca Suamiku Kena Saraf Kejepit L45 Lumbar Kata Dokter Harus Operasi Herbal Teh Jahe Gulanya Madu Siti Samsia Tadi Udah Banyak Yang Tanya Saraf Kejepit Jadi Sama Pertanyaannya Udah Masa Nggak Jawab Dari Tade Tika Octaviani Tomijaya Pakai Jus Pinang Muda Untuk Kencing Manis Gabriela Bisa Pakai Teh Jahe Madu Sampian Juga Nggak Menulis Apa Disitu Masalahnya Sakitnya Apa Hanya Keluhan Doang Oke Ini untuk Pertanyaan Terakhir Masa Nggak mau Istirahat Habis ini Untuk Akun Yang Bernama Zizi Rican Mahesa Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku sudah Lek Dan Ser Mas Ibu Aku Punya Penyakit Jantung Sudah 6 Tahun Usia Ibu 68 Awalnya Dari Penyempitan Membul Darah Kata Dokter Katup Jantungnya Bermasalah Darahnya Mengental Gimana Cara Penyembuhannya Bisa Bikin Ini Pagi Kunyit Putih Madu Malam Ambir Bawang Putih Satu Siung Tusuk Garpu Dibakar Dia Kalau Masak Empu Dan Dimakan Tidak Pedas Kalau Masih Pedas Berarti Kurang Bakarnya Kan Gosong Kulitnya Dibersihkan Kemudian Dimakan Sama Ibu Pagi Kunyit Putih Madu Malam Bawang Putih Dibakar Itu Bisa Dicoba Untuk Semua Yang Mengalami Keluhan Sesak Di Dada Kiri Atau Jantung Yang Bermasalah Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih Dulu Mohon Maaf Untuk Komentar Komentar Yang Sangat Amat Banyak Ini Yang Masih Belum Mas Angga Jawab Karena Keterbatasan Waktu Ini Mas Angga Mau Istirahat Dulu Karena Besok Harus Menangani Pasien Jadi Badan Saya Speed Nanti Sampai Jumpa Lagi Di Live Mas Angga Nanti Di Tiga Akun Live Instagram Jangan Lupa Di Follow Angga Peraja 28 Disitu Informasi Yang Valit Dan Asli Jadi Hati Hati Jangan Sampai Tertipu Facebook Ini Yang Asli Tidak Ada Angga Peraja Buana Totok Saraf Itu Palsu Hati Hati Jadi Blog Yang Bernama Angga Peraja Buana Totok Saraf Itu Palsu Dan Nomor Handphone Itu Bukan Nomor Handphone Petugas Saya Jangan Sampai Mentransfer Sejumlah Uang Yang Jelas Jelas Bukan Atas Nama Saya Rekening Oke Hati Yang Sampai Tertipu Dan Juga Di Akun Youtube Angga Peraja Buana Besok Mas Angga Akan Live Di Tiga Akun Itu Jadi Tetap Semangat Pesan Saya Peluang Selalu Ada Ketika Manusia Itu Mau Berusaha Jangan Lupa Like Dan Share Video Mas Angga Ini Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Mudah Mudah Jadi Berkah Untuk Kita Semuanya Terakhir Kita Berdoa Bareng Bareng Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Mudah Mudahan Semua Yang Lagi Menyimak Dan Bergabung Di Akun Angga Peraja Buana Malam Ini Mudah Mudah Kalian Semua Diberikan Kesehatan Mudah Mudah Kalian Semua Yang Sakit Segera Diberikan Kesembuhan Mudah Mudah Kalian Diberikan Kesuksesan Dan Mudah Mudah Kalian Yang Sekarang Lagi Berjuang Program Hamil Mas Angga Doakan Mudah Mudahan Kalian Semoga Sukses Hamil Semuanya Yang Perempuan Bisa Menjadi Seorang Ibu Dan Yang Laki Laki Mudah Mudah Menjadi Seorang Ayah Dan Kalian Menjadi Orang Tua Insya Allah Akan Sempurna Hidup Kalian Karena Akan Ada Yang Melanjutkan Generasi Setelah Kalian Terakhir Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir Terakhir